Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Nah berbagi informasi ya Ini ada lanjutan lagi ya Berita sebelumnya Yaitu Ini Bapak Ari Puding kirimkan Somasi terkait dugaan Adanya kriminalisasi Dan penyerbuatan lahan seluas Kurang lebih 600 hektare Yang dicaplok PT BGG Weh Nah ini videonya ya Ini ada videonya Sudah Ini video waktu Somasi Nah coba saya bacakan info selengkapnya Kawan Ya Dari media online www.policyworld.news Dengan judul Ari Puding kirimkan Somasi terkait dugaan Adanya kriminalisasi Dan penyerbuatan lahan Seluas Kurang lebih 600 hektare Yang dicaplok PT BGG Eh kawan Kenapa lagi nih Nah simak selengkapnya ya Ari Puding Ari Puding didampingi tim kuasa hukumnya Nandang Suinda Sarjana Hukum Dan Ketua Harian DPN Lidik Krimsus RI Rodi Irfanto Sarjana Hukum Mendatangi kantor Isma Budi Di belakang kantor KPK Untuk memberikan Surat Somasi Terkait Dugaan Adanya Kriminalisasi Dan penyerbuatan lahan Seluas Kurang lebih 600 hektare Yang dicaplokkan Dicaplok Dan ditambang oleh PT Budi Kemagem Pita Atau PT BGG Jumat 24 Poplari 2023 Nandang Suinda Sarjana Hukum Menjelaskan kepada Awat Media Kami ke kantor Isma Budi Di Kudingan Jakarta Penyerahan berkas Satu bandel Somasi Terhadap PT BGG Berkantor Di Wisma Budi Diterima oleh Sarpan Sekitar Pukul 15.20 Waktu Indonesia Barat Surat Somasi Ini Kami dari Tim Kuasa Hukum Arifuddin Selama 7 hari Apabila Tidak ada Jawaban Kami akan Ambil Langkah Upaya Hukum Baik Pidana Maupun Perdata Lebih lanjut Nandang Selaku Kuasa Hukum Arifuddin Demi Tegaknya Keadilan Buat Kelen Kami Papar Nandang Suinda Sarjana Hukum Jadi Dikasih 7 hari Kawannya Sejak Tanggal 24 Dan Kami juga Akan Melakukan Oknum Berpangkat Kompol Inisial S Selaku Penyidik Di Polda Sumatera Selatan Yang Diduga Melakukan Perampasan Barang-barang Milik Klien Kita Saudara Arifuddin Seperti Surat Nikah BPKB Mobil Dijasa Dan Dokumen Dokumen Kepembelikan Tanah Milik Arifuddin Waduh Ada Menter Limpah Ini Kawan Sementara Itu Ketua Harian DPN Lidik Krimsus RI Rodi Irianto Sarjana Hukum Juga Menjelaskan Bahwasanya Terkait Kasus Kriminalisasi Yang Dialami Saudara Arifuddin Dalam Tahap Proses Hukumnya Baik Sejak Penangkapan BAP Dan Kejanggalan Kejanggalan Seperti Adanya Perampasan Dokumen Dokumen Kepemilikan Tanah Milik Arifuddin Dik Kediamannya Eh Pada Tanggal 5 Januari 2014 Dijadikan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Dari Pelapor Pada Tanggal 9 Januari 2014 Oleh Penyidik Kompol Es Porda Sumatera Selatan Papar Rodi Selain Itu Dalam Persidangan Atas Dugaan Kasus Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Saudara Arifuddin Dokumen Dokumen Dan Kuitansi Palsu Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Pelaporan Oleh Pelapor Yaitu Budi Sukoco Tidak Dijadikan Alat Bukti Dalam Persidangan Pengadilan Muara Enim Terkait Laporan Polisi Nomor Titik 2 LBP Garing 777 Garing Angkar Mayu 12 Garing 2013 Garing SPKT Dan Arifuddin Diponis 3 Tahun Penjara Putusan Pengadilan Muara Enim Lalu Terkait Kasus Yang Sama Laporan Polisi Nomor Titik 2 LBP Garing 776 Garing Angkar Mayu 12 Garing 2013 Garing SPKT Polapor Budi Sukoco Tim Legal Dari PT BGG Arifuddin Diadili Pengadilan Negeri Lahat Dalam Proses Persidangan Sesuai Hasil Uji Lab Forensik Bahwa Terdapat 18 Kuitansi Palsu Yang Tidak Sesuai Dengan Tanda Tangan Ari Pukdin Selaku Terdakwa Ari Pukdin Sudah Beberapa Kali Meminta Fotokopi Atau Salinan Bukti Hasil Lab Forensik Tapi Tidak Pernah Dikasih Oleh Pihak Pengadilan Lahat Dan Juga Penyirik Polda Sumatera Selatan Dan Saudara Ari Pukdin Diponis Tiga Tahun Penjara Putusan Pengadilan Negeri Lahat Untuk Ketiga Kalinya Ari Pukdin Dilaporkan Kembali Dengan Dugaan Kasus Yang Sama Oleh Saudara Jance Daniel Selaku Kepala Divisi Pertanahan Di PT Sungai Budi Lampung Yang Membawahi PT Indah Jaya Abadi Pratama Atau PT Ijab PT Budi Gemagim Pita Atau PT BGG Dan PT Cakra Emas Gemiran Mandiri PT Cakra Di babak Yang ketiga Ini Sungguh Sangat Mencolok Dalam Mengkriminalisasi Saudari Saudara Ari Puddin Sesuai Laporan Polisi Nomor Titik 2 LPB Garing 519 Garing Angka Ramawin 6 Garing 2014 Pada Tanggal 20 Juni 2014 Di Polda Sumatera Selatan Yang Mana Saudara Ari Puddin Diadili Di Pengadilan Negeri Lahat Dan Diponis 2 Tahun 3 Bulan Papa Rodi Lebih Lanjut Rodi Memaparkan Sesuai Sadinam Putusan Pengadilan Nomor Titik 2309 Garim Pid Titik B Garim 2019 Garim Pengadilan Negeri Lahat Pada Poin 17 Halam 46 Menerangkan Bahwa Saksi Dan sekaligus Pelapor Saudara Jance Daniel Pada 13 Juli 2019 Diberhentikan Oleh perusahaan Ata Dipecat Bahwa Saksi Pada saat itu Ditelepon oleh Perusahaan Untuk Mengambil Uang Pesangon Setelah Sampai Kantor Perusahaan Dan pada saat itu Saudara Jance Daniel Disodorkan BAP Polisi Yang Saksi Tidak Pernah Merasa Diperiksa Pada saat Saksi Melakukan Pelaporan Di Polda Sumatera Selatan Dikutip dari Salinam Putusan Pengadilan Nomor Titik 2309 Garim Titik B Garim 2019 Garim PN Lahat Pada Poin 17 Halaman 46 Jelas Rodi Menurut Keterangan Saudara Jance Daniel Saat Dihubungi Uang Pesangon Sebesar 700 Juta Rupiah Sampai Saat Ini Tak Kunjung Diterimanya Alias Cuman Diberi Harapan Palsu Oleh Perusahaan Menurut Ketua Harian DPN Lidik Krimsus RI Rodi Irvanto Sarjana Hukum Disini Sangat Jelas Bahwasannya Saudara Arifudin Menjadi Korban Krimonilisasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Diduga Dengan Menggunakan Oknum Oknum Sebagai Alat Menegak Hukum Dalam Memenjarakan Arifudin Sebanyak Tiga Kali Dengan Kasus Yang Sama Dan Menjalankan Hukuman Sampai Lapan Tahun Tiga Bulan Penjara Seperti Adanya Dugaan BAP Palsu Yang Saudara Jance Daniel Mengaku Tidak Pernah Di BAP Sesuai Salinan Putusan Pengadilan Nomor 2309 Titik B. Garen 2019 P. N. Lahat Pada Poin 17 Dan 18 Halaman 46 Sampai 47 Itu artinya Arifudin Adalah Proyek Kriminalisasi Hukum Dari Perusahaan Adapun Dasar-dasar Putusan Pengadilan Dalam Kasus Arifudin Adalah Dokumen Dokumen Dan Kuitansi Kuitansi Palsu Yang Diduga Direkayasa Oleh Pihak PT BGG Itu Sendiri Bahkan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 2 272 Garim Pid B 2014 PN MRE Pada Halaman 44 Tertuang Bahwasannya Kerugian PT BGG Senilai 8 Miliar 119 Juta Rupiah Tidak Terungkap Dalam Persidangan Namun Hanya Masalah Penggelapan Dokumen Dokumen Surat-surat Tanah Milik PT BGG Yang Sebenarnya Surat-surat Tanah Yang dimaksud Adalah Milik Arifudin Sendiri Yang Pada Tanggal 5 Januari Diambil Oleh Kompol S Pada Tanggal 5 Januari 2014 Dijadikan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Dari Pelapor Pada Tanggal 9 Januari 2014 Oleh Penyidik Kompol S Polda Sumatera Selatan Dan Jadikan Ungkap Rodi Lirik Krimsus Eri akan Terus Mengawal Arifudin Dalam menutup Keadilan Dan tidak Menutup Kemungkinan Akan Melakukan Aksi Demo Baik Dimapolda Sumatera Selatan Maupun Dimabes Polri Terkait Laporan Balik Arifudin Dimabes Polri Dan Dilimpahkan Kompolda Sumatera Selatan Pada Tahun 2018 Lalu Yang Jalan Ditempat Untuk Terkait Lahan Milik Arifudin Yang Saat Ini Dikuasai Dan Ditambang Batu Baranya Oleh PT BGG Akan Kita Ambil Ali Dengan Mengusir Para Penambang Dan Menuduki Lahan Tersebut Karena Arifudin Masih Memegang Dan Memiliki Dokumen Asli Kepemilikan Atas Lahan Tersebut Dan Tidak Ada Seherapun Pernyataan Ataupun Kesepakatan Hitam Di Atas Pulti Transaksi Jual Beli Antara Arifudin Dengan Perusahaan Adapun Uang Senilai 2 Miliar Yang Diterima Arifudin Dari Perusahaan Adalah Utang Piutang Dalam Pembebasan Lahan Seluas 190 Hektar Sedangkan Tiga Perusahaan Tersebut Menguasai Lahan Milik Arifudin Seluas Kurang Lebih 800 Hektar Yang Mana Saudara Arifudin Perugian 240 Miliar Pungkas Brody Jurnalis Bambang MD Sumber Korban Dan Putusan Pengadilan Tagar Presiden RI Joko Widodo Tagar Kapolri Tagar Komisi 6 DPRRI Tagar Polda Sumsel Tagar Mahfud MD Tagar Komnas HAM Tagar Dipropam Mabes Polri Tagar Komponas Tagar Indonesia Polisi Watch Itulah kawan Tadi Kurgian 240 Miliar Sudah Tiga Kali Dipenjara Ini Harus Dicek Betul Ini Perusahaan Perusahaan Yang bermasalah Dengan rakyat Karena yang perlu Kita waspadai Kawan Ya kan Rakyat Kecil Bisa Dikriminalisasi Oleh mereka Mereka Yang punya Duit Wah Bagaimana Menurut Sahabat Terkait Ini Mudah Mudahan Ada Jalan Keluarnya Dan Mudah Mudah Ini Dimonitor Baik Presiden Kapolri Menteri Pertanahan Dan lain Lainnya Termasuk DPRR Tunggu Informasi Selanjutnya Kawan